Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa salli Mubarakatuh wa adzim Ala habibina wa syafiina wa qurata yunina Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Salallah ala Muhammad Ada yang bertanya dari Melani Permana-Permana Coba tanya, maaf Pak Ustadz Apakah membaca salawat Itu 50 ribu Istiqomah tiap hari Atau bagaimana tolong penjelasannya Nah ini, membaca salawat Jibril itu kan Tidak banyak bacanya Salallah ala Muhammad Ya kalimat itu aja Ada juga yang bilang salawat Jibril itu Tidak ada hubungannya dengan Allah Ini orang sakit jiwa Itu lo baca apa? Salallah ala Muhammad itu menyebut nama siapa? Ngomongnya tidak pakai ilmu Jadi susah Jadi dia salat subuh Tidak pernah baca doa kunut Karena waktu akhir salat subuh Dengar saya baca doa kunut Dengar saya baca doa kunut Allahumma Bismillahirrahmanirrahim Allahumma dina piman hadait Apa kalimat yang terakhir? Wassalallah ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kalau nyanyian mah dibaca di sholat Batal sholatnya Siapa yang ngajarin Makanya baca dulu Buku Baca dulu kitab Dengerin kalimat-kalimat ulama Salawat Jibril itu Diajarkan oleh malaikat Jibril Kepada Nabi Adam Kepada Nabi Adam Ketika Nabi Adam Diciptakan hawa Lalu Nabi Adam ingin menyentuh hawa Lalu Allah berilang Adam jangan Bahir dulu maharnya Apa maharnya? Bacalah sholat kepada kekasihku Muhammad Nabi Adam mungkin kaget tahu Diajarkan oleh malaikat Jibril Salallahu ala Muhammad Nah kalimat Salallahu ala Muhammad ini Imla'uli'itkon Kalau gak salah saya disebut Dalam bahasa Arab Imla'uli'itkon Apa itu? Mengucapkan Memuji Untuk memohon Memuji kita kepada Menyampaikan sholawat kita Kepada Rasulullah Tapi memohon Apa itu? Memohon Allah menyampaikan sholawat Kepada Rasulullah Dan mohon kebaikan juga Buat kita Dihantam lagi di bawah Pujian hanya untuk Allah Ini mah ngajakin berdebat Namanya Coba itu baca Kitab Goya Tulmur Starsidin Coba dibaca itu Buka itu Dibaca dulu Baru ngomong Kalau udah baca itu Baru ngomong sama saya Kalau belum bisa Kalau gak bisa baca Ngaji nahu dulu Bagi yang sholat tahu banget Jadi kesel kita denger ya Udah sholat tahu Ngomong tanpa ilmu Jadi kesel Kalau mau ngajak berdebat Datang sini Kaceh Datang sama saya Enggak Enggak aja Kalimat Salallahu ala Muhammad itu Dibaca dalam sholat Ada saya denger tadi Baca doa kunut Tapi ini bukan Saya marahin yang Yang apa ya Yang bertanya ya Ada sebelumnya Ada yang bilang Sholawat Jibril itu Nyanyian Dan gak ada hubungannya Dengan Allah Ini payah sakit jiwa Orang ini Itu kan Salallahu ala Muhammad Itu dibaca Dalam sholat Kalau nyanyian Maya batal Yang dia tahu Cuma nyanyian doang Jadi kayak gitu Semua dibilang nyanyian Saya hanya membaca Sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Emangnya Sholat Jibril gak diajarin Nama Rasulullah Coba baca dulu itu Kitab Baru nanti ngerti Kemudian Bacanya kapan Ustaz Bacanya Bacanya itu Ya kapan aja Baca sholat Jibril Kapan aja Yang saya rasain Berdasarkan pengalaman saya Ketika membaca 30 ribu kali lebih Dalam suatu hari ini Amalkan dalam waktu yang lama Itu insya Allah Keberkahnya ada Kenapa? Karena Kita membaca sholawat Sama juga Kita sedang mengundang Rahmat Allah Kenapa begitu? Sholawat Semua sholawat bagus Sholawat munjiat Bagus Sholawat Jibril Bagus Sholawat Kalau ada sholawat Seperti ini Allah Salliwasallim Ala Sayyidina Muhammadin Sholatan Tunjin Nabi Hamid Jamilah Wali Walapad Itu kan kalimat sholatnya Allah Salliwasallim Ala Sayyidina Muhammadin Sholatan Muhammadin Itu aja sholawatnya Sholatan Tunjin Nabi Hamid Jamilah Wali Walapad Dan seterusnya itu doa Doa yang disampaikan Setelah membaca sholawat Ada doa yang bagus Kenapa? Karena doa disampaikan Tanpa membaca sholawat Doa itu akan berputar-putar Antara langit dan bumi Nah gitu yang saya baca Kemudian lagi Baca sholawat itu Yang saya rasakan Membaca sholawat Jibril itu Di atas 30 ribu kali Dalam satu hari Bukannya baca seribu kali Saya membaca sholawat Jibril Udah tiga tahun Tapi gak berubah-ubah Yang bacanya seribu kali Lama juga itu Orang baca 30 ribu kali Dia baca seribu kali Habis itu permintaannya Luar biasa banyaknya Payah juga Dan yang payah juga nih Yang susah juga ini Ribahnya keberhenti-berhenti Nah itu jadi susah Kalau kayak gitu Jalaturahim diputus Jadi susah Kalau kayak begitu Terus ini kita mengamalkan Orang yang mengamalkan sholawat Nomor satu nih Setelah dia mengamalkan sholawat Dalam waktu yang banyak Dalam waktu yang lama Nomor satu Yang berubah apanya kira-kira Ibadahnya berubah Dia semakin rajin beribadah Gak enak ah Sama Rasulullah Masa gue baca salawat doang Mesti gue harus Melaksanakan sunah-sunah Rasulullah Gak enak ah Amal Rasulullah Masa ngamalin Sunah-sunah Rasulullah Aja Adab-adab Rasulullah Juga diikutin Cuma itu doang Gak enak ah Sumbernya gue pelajarin juga Mulai dah belajar kitab Apa itu Mula-mula Arba'in Nawawiyah Dibaca itu Kitab-kitab Hadis-hadis Arba'in Hadis 40 hadis Awam yang pertama Hadisnya itu Kalau gak salah saya dengar Itu itu saya belajar Sebut An-amirul mu'minina An-amirul mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khotob Radiyallahu anhu An-amirul mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khotob Radiyallahu anhu Annahu kola Sama itu Rasulullah Nah ini saya mengandalkan apalan Itu hadis pertama adalah 40 hadis Masih ada 39 hadis lagi Lalu setelah itu Sudah dia apalin Apa namanya 40 hadis Lalu dia belajar 40 hadis itu dulu Pertama kali Lalu dia Kenapa sih hadis disebut Hadis Maukub Hadis Mardu Hadis Maukub Hadis Maktu Hadis Mu'anhan Hadis Musal-sal Hadis Sohe Hadis Garib Hadis Macem-macem hadis itu Lalu dia cari-carilah Dia belajar buku ini Mana dia bukunya Nah ini Ya Baikunia Pi Mustalakil Hadis Nah ilmu Mustalakil Hadis Kenapa hadis disebut Sohe Di dalam kitab ini disebut Ya ruihi adlun Dobitun Anmis lihi Mu'tamadun Pidaptihi Wanak lihi Nah cuman ya Hadis Sohe itu Sarat-saratnya berat Pertama Ya ruihi adlun Ya rawinya harus adil Ya ruihi adlun Dobitun Dan juga Harut Dobit Dobit itu apa Ingatan Apal Kuat apalannya Anmu Tamadun Pidaptihi Dobitnya itu Apalannya itu Terus menerus Jangan pagi inget Sore lupa Sore inget Malam lupa Itu gak Dobit namanya Itu gak bisa Meriatkan hadis Sohe Nah begitulah berat Ilmu Mustalakil Hadis itu Makanya kan Kalau ngomong ada ilmunya Begitulah kira-kira Yang mau bukan Ngajarin siapa-siapa Tapi apa-apa Kudu ada rujukannya Jadi enak Jangan salah Dibilang nyanyian Bocah nih Siapa yang ngajarin Nah itu ya Mas Udah saya jawab Atau kakak Udah saya jawab ya Membaca sholat jibril Yang saya rasakan Banyak banget Pak idahnya Kalau saya ceritain lagi Disini Nanti Udah Penuh nanti ini Sampai pagi dah Kalau udah sampai pagi Sakit otak kiri kita Kenapa Kena gantuk Ini Dicari aja Di Apa namanya Di video saya Di Channel ini Si bujang jauh Itu tentang Apa namanya Pak idah-paidah Karoma-karoma Yang pernah dirasakan Atau katakanlah Keajaiban-keajaiban Yang pernah dirasakan Ketika membaca Sholawat jibril Baca sholawat lain Juga sama Cuma Sholawat jibril ini Jumlahnya harus banyak Makanya Kalau gak salah Siapa ya Dari Ada satu orang ulama Bilang Sholawat jibril ini Termasuk sholawat Gembolan Apa itu Bisa dibawa kemana-mana Karena ringan lapatnya Orang ada yang bersolawat Sholowali 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 Ada yang bilang kayak gitu Ada sholawat seperti itu Dan Anehnya Orang itu bisa jalan Di atas laut Jangan kira sholawat itu Makanya kan Apa yang dibenci sama setan Itu yang kita sukai Apa yang disukai sama setan Itu yang kita benci Apa itu Mampus setan Gak bakalan mau baca sholawat Kenapa Ya karena Denengkotnya iblis itu Dendam betul sama adam Masa gue yang Masa adam ini Dijadikan kalipah Gue lah kalipah Kata iblis Sedangkan yang jadi Yang dibacakan sholawat adalah Keturunan adam Yaitu Rasulullah Mana dia mau baca sholawat Kepada Rasulullah Sampai mampus Iblis gak bakalan Mau baca sholawat Nah itulah kira-kira Dan keturunannya juga begitu Dia gak mau baca sholawat Dia benci bener itu Makanya kan Ketika Abu Hurairah Di Apa namanya Suatu malam Abu Hurairah menjaga gudang Lalu Datanglah orang Dia mencuri Ketahuan nama Abu Hurairah Ditangkep Tolonglah pak Jangan Karena anak saya Selada kelaparan Saya orang miskin Saya janji gak akan datang lagi Baik dilepasin Lalu malam besoknya Dia datang lagi Ditangkep lagi sama Abu Hurairah Lalu Dia bilanglah kayak gitu lagi Tolonglah saya Dilepaskan saya Anak saya kelaparan Saya gak bisa kerja Dilepas lagi sama Abu Hurairah Lalu Malam ketiga Dia janji gak akan datang lagi Malam ketiga datang lagi Apa kata Abu Hurairah Pokoknya sekarang Gue kagak bakal lepas Akan Aku laporkan sama Rasulullah Tunggu pagi Saya bawa ke hadapan Rasulullah Apa kata dia Jangan 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 bawa saya ke hadapan Ke hadapan Muhammad Dia bilang kan Dia bilang bukan Rasulullah Tapi Muhammad Dia bilang Lalu Nanti saya ajarkan satu doa Apabila doa ini kau baca Maka setan Tidak akan Apa namanya Mendekatimu Dia akan lari Darimu Apa yang diajarkan Yaitu ayat kursi Bayangin Setan ngajarin Abu Hurairah Membaca ayat kursi Tapi Tapi dijumpai Rasulullah Dia gak mau Karena apa Nah itulah Apalagi membaca Salawat kepada Rasulullah Setan paling gak mau Itu Itulah yang paling Dibenci oleh dia Yang paling kita suka Apa itu Membaca salawat kepada Rasulullah Sehingga suatu Pagi-paginya Rasulullah bertanya Wah ya Abu Hurairah Bagaimana Tamumu tadi malam Kurang lebih begitulah Ya Rasulullah Dibilangkan Tadi ceritanya begini-begini Apa dia bilang Rasulullah Sebenarnya dia itu Pembohong Tapi apa yang Apa yang dia Sampaikan tadi malam Itu betul Apa itu Apabila kau membaca itu Maka setan tidak akan Mendekatimu Seperti itu Kurang lebih Taukah engkau Siapa itu Tidak ya Rasulullah Hanya Allah dan Rasulullah Yang tahu Itulah setan Setan gak ajarin Abu Hurairah Abu Hurairah Membaca Ayat kursi Mengasih tahu Pahidah ayat kursi Tapi dihadapkan Ke Rasulullah Dia gak mau Apalagi membaca Salawat kepada Rasulullah Nah itulah Makanya kita membaca Salawat Ada yang mencela-cela Salawat Salawat dibilang nyanyian Dia itu Masihkan masih kelompok mereka Itu Terima kasih atas Segala perhatian ya Kak Ini udah Dan yang lainnya Ini udah saya jawab Gacalah Salawat Jibril 30 ribu kali Kalau mampu Pakai ini Nah Kalau 20 ribu Bang boleh Kan bacalah Sebanyak-banyaknya Bacalah Perbanyaklah Salawat Kepadaku Satu hari Nabi Hidir Bertanya Kepada Nabi Siapa ya Saya lupa Apa yang menyambatkan Saya dari Apa yang menyelamatkan Orang dari Daptarsial Nabi menjawab Saya tidak tahu Katanya Lalu dia bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa yang menyambatkan Orang selamat Dari Daptarsial Perbanyaklah Membaca Salawat Kepadaku Nah itu Kalau kita baca Allah Maksud Sayidina Boleh Tidak Sayidina Boleh Tapi dalam kalimat Ini Tidak pakai Sayidina Salallahu Allah Muhammad Saja Kenapa Di dalam Kita Yatul Mustasidin Disebutkan Yang sudah Diajarkan Kita pakai Tidak pakai Sayidina Di dalam Solat Jangan kita pakai Sayidina Di luar Solat Kita pakai Beliau Menyebutkan Pengarang kitab Menyebutkan Seperti itu Ulama Menyebutkan Seperti itu Ya kita ikut Aja Apa kata ulama Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kukurangan Sikuman Nafsi Bita Allah Allah Sallallahu Sallim Mabarik Al-Habibina Wa syafiina Wa kurata Ayunina Sayidina Muhammad Wa al-Ali Sayidina Muhammad Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh